Ada sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir, yaitu menyatakan bahwa Rasul SAW bersabda Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas Antara yang halal dan haram itu ada perkara yang syubhad Dan banyak orang tidak mengetahui status hukumnya, kejelasannya Maka berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya Maka berarti dia akan jatuh pada sesuatu yang haram Ketika kita bicara urusan harta, warisan dan yang lain Maka harta, waris tersebut mungkin ada yang jelas kehalalannya Ada yang haram dan jelas keharamannya Lalu ada di antara kedua itu ada harta yang syubhad Harta yang kita masih ragu dan tidak jelas Kira-kira ini halal atau haram Sehingga ketika itu tidak bisa diperjelas Atau mungkin ada harta-harta yang meragukan Maka sebaiknya kita tinggalkan Namun kalau jelas, itu adalah bagian kita, itu adalah hak kita Maka berarti halal Dan kalau jelas, itu bukan bagian kita, bukan hak kita Berarti tegas, haram kita ambil dan tidak boleh kita miliki Terima kasih